We've been through a day where we talk about how to protect the nation. Sehari sebelum acara penyambutan negara peserta ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau Pertemuan Tikat Menteri Negara-Negara ASEAN ke-17, pihak Polri menggelar geladi bersih. Kepala Polri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang didampingi Kadifu Mas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Kadifu Pinter Polri, Irjen Krishnamurti, dan Karopen Mas Polri, Birjen Pol Ahmad Ramadan, memantau langsung proses geladi bersih Sabtu sore 19 Agustus. Selain memantau kesiapan pengamanan kepolisian, Sigit memantau proses awal dan karnaval penyambutan delegasi oleh marching band dari Taruna Akwal serta gabungan masyarakat setempat. Ia berharap seluruh tahapan rangkaian acara berjalan lancar. Tentunya masih ada beberapa perbaikan dan panitia terus akan rapatkan sehingga semua yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai rencana. Tentunya menjadi konsen bagi seluruh tim untuk bisa menuksesan seluruh rangkaian acara ini sehingga betul-betul bisa berjalan dengan baik. Sementara itu pengisi acara dari Taruna Akwal dan masyarakat menyatakan merasa bangga ikut terlibat dalam acara AMMTC. Hari ini kami sudah melaksanakan geladi bersih dengan sukses. Kami berharap besok akan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Saya sendiri merasa bangga bisa diberikan kesempatan untuk meramaikan acara event internasional ASEAN Indonesia dalam acara AMMTC karena disini tidak semuanya memiliki kesempatan untuk bisa hadir disini. Luar biasa karena memang dengan adanya atraksi parade dari Taruna Akwal ini ini sangat membanggakan dan menginspirasi masyarakat khususnya muda-mudi di NTT. Saya pribadi melihat sebagai warga kalau untuk dengan disini saya cukup senang karena bisa melihat drum band-nya juga dengan kita bisa masyarakat bisa dekat dengan polisi juga begitu. Terhibur sekali, sangat terhibur. Karena juga sekalian melihatkan pelobohan baju itu seperti bagaimana aslinya begitu. Rangkaian acara AMMTC akan resmi berlangsung mulai 20 hingga 23 Agustus mendatang. AMMTC ke-17 2023 yang diketuai oleh Indonesia akan dipimpin langsung oleh Kepala Polri, Jenderalis Tio Sigit Prabowo. Pejabat setingkat menteri dari 10 negara anggota ASEAN, pejabat sekretariat ASEAN, dan petinggi dari negara mitra yakni Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan dijadwalkan akan menghadiri langsung AMMTC di Labuan Bajo. Tim Liputan CNN Indonesia